Polisi tangkap enam orang terlibat pre-wedding di Bukit Teletubias, Bromo. Polres Probolinggo, Jawa Timur, mengamankan enam orang yang diduga terlibat memicu kebakaran di blok savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubias di Gunung Bromo. Enam orang itu merupakan kelompok yang menggelar sesi foto pre-wedding mempelai di area savana Bromo. Mereka diduga menyalakan flare yang kemudian memicu terjadinya kebakaran. Yang bersangkutan sudah diamankan dan berjumlah satu orang, dan lima saksi lainnya demikian, kata kasih Humas Polres Probolinggo Ibda Zainal Arifin, saat dikonfirmasi CNN Indonesia.com. Blok savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubias di Gunung Bromo kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Informasi yang dihimpun, hal itu bermula saat sekelompok pengunjung melakukan sesi foto pre-wedding, Rabu 6 September kemarin. Mereka diduga menyalakan flare yang memicu terjadinya kebakaran. Sesuai laporan kejadian dari petugas lapangan, perihal penyebab terjadinya kebakaran betul mas, kata Humas Balai Besar Taman Nasional Tengger Bromo Semeru, BBTN BTS, Hendra, saat dikonfirmasi CNN Indonesia.com, Kamis 7 September. Akibat kejadian itu, wisata Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup sementara. Petugas saat ini sedang melakukan proses pemadaman. Untuk mengantisipasi tidak terulang, sementara wisata Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup sementara, pungkasnya.